Jajaran Polres Badung-Bali mengamankan tiga pelaku kasus pemalsuan surat keterangan kesehatan dan surat perjalanan bagi para penumpang yang akan mudi keluar Pulau Bali. Ketiganya ditangkap saat beraksi di Jalan Denpasar, Gilimanuk, Badung-Bali. Tiga pelaku kasus pemalsuan surat keterangan kesehatan dan surat perjalanan bagi para penumpang yang akan mudi keluar Pulau Bali diamankan jajaran Polres Badung-Bali. Ketiganya ditangkap petugas Polres Badung di posku pengamanan ketupat COVID-19 di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, kawasan desa Mengwitani, Mengwibadung. Ketiga tersangka yang berhasil diamankan terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama dengan tersangka A.A. Setiawan, sedangkan kelompok kedua dengan tersangka Ikwan Mudin dan Sutomo. Tim gabungan semula memeriksa berkas perjalanan. Namun karena berkas seduga palsu, petugas menginterogasi penumpang. Dan benar saja penumpang mengaku tidak pernah membuat surat keterangan sehat. Hasil pemeriksaan sementara terhadap ketiga tersangka terungkap bahwa cara kerja mereka ternyata tak jauh berbeda. Mereka mencari penumpang dari travel lain yang penumpangnya sedikit untuk kemudian dialihkan kendaraannya. Kini ketiganya dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dari Badung, Bali